Pintu kemana mandi, oke oke, get out, get out, polisi, go 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 go, nah seperti itu saudara Ini bahasa inggrisnya, seperti ini saudara, sepotong-sepotong Nah, akhirnya saudara, saya pikir kami harus langsung pulang Karena udah selesai loh, maksudnya, karena sudah datang didatangi polisi Eh, mereka bilang gini, cepat, packing kembali, kita pindah desa saudara, pindah daerah Waduh, di tempat itu, tutup semua pintunya, dan kami tuh berbicara bisi-bisi Doanya juga bisi-bisi, nyanyinya juga bisi-bisi saudara Jadi lagu apalagi yang kami nyanyikan, hallelujah Sebenarnya gak ada overhang, gak ada apa-apa Kita gak bisa seperti itu, kita gak bisa pasang lagi segala macamnya Jadi pindah di satu desa itu, nah seperti itulah Kesulitan-kesulitan yang kami alami di sana Tapi seperti lagu tadi berkata, bahwa apa namanya Grace yang dari Tuhan itu yang membuat kita cukup selalunya Amen His grace is enough for me Itu memang yang membuat kami selalu bergairah dalam Tuhan Jadi, itulah suka dukanya di dalam pelayanan kami di Vietnam Sampai hari ini Tuhan menolong kami Boleh, boleh, boleh itunya apa namanya Saya lupa tadi foto-fotonya Tadi sementara ada Saudara ini gambaran beberapa foto-foto yang saya bisa sampaikan Saudara, pelayanan rok yang ada di Vietnam itu memang luar biasa Disertai Tuhan, karena negara itu tidak mudah untuk dimasuki oleh orang-orang dari luar Lanjut saja Lanjut saja Jadi, ini adalah Vietnam, cuma satu Darah terakhir Oke Ini Ho Chi Minh, Saigon Ini tempat wisata di sana Welcome to Vietnam Siapa yang mau datang, kami akan antarkan Jadi, kami juga sekalian pelayanan, sekalian kami buka travel agent untuk alasan kami tinggal di sana Nah, ini tentara Vietnam Wow, hebat kan? Bisa menjadi tentara Dari situ kami berdoa, kami alasan pura-pura seperti itu Padahal kami berdoa keliling untuk Vietnam Sampai ke daerah tengah Wow, kan perjuangan Kami harus naik sepeda motor di sana Ya, karena belum ada mobil maksudnya Ya, jadi naik sepeda motor seperti ini Saya harus jemput teman Jadi, pakai dua sepeda motor Suami saya jemput lain, saya jemput lainnya Seperti inilah Ninja Ya, seperti ini Pelayanan kami di sana Kadang saya harus main musik sendiri Pegang origin, OHP Dan bing pujian, bawa verman Tuhan Sampai selesai Ini jemaat mula-mula yang ada di sana Ini kami-kami pakai baju Vietnam Kalau Natal, saudara mau pesan juga Seperti ini, bagus Lucu, lucu Nah, ini lihat Semangat juga kan Ini nyanyi haleluya Mungkin haleluya Glory, glory, haleluya mungkin Ini waktu saya menyampaikan firman Tuhan Penterjemah saya tidak datang karena hujan ras Jadi, bukan terpaksa Tapi Tuhan suruh untuk Dia ini, dia bisa mengerti bahasa Inggris Tapi sulit untuk berbicara Anaknya Gembala di situ Saya panggil dia Doakan dalam bahasa roh Kita doakan dia Dan dia bisa menerjemahkan Saya yakin dia menerjemahkan dengan baik Karena apa? Waktu saya tes Dan orang-orang itu Banyak yang mengerti firman Ini tempat orang-orang stress Sebenarnya orang-orang jompo juga Tapi kami hanya boleh Pelayanan Memberikan lagu-lagu Atau memberikan nasihat dan sebagainya Hanya pada orang-orang gila Dan orang-orang stress Tidak masalah Tapi ada yang sembuh Puji Tuhan Ini kami kalau berdoa untuk Vietnam Mereka senang kalau kami pimpin Untuk berdoa untuk Vietnam Karena kami berdoa dari hati Itu kata mereka Selanjutnya Saudara ini Di distrik 8 Ini di Ini di Di ujung dari Vietnam Orang-orang tidak pakai kursi lagi Karena terlalu banyak yang datang Mereka dengar ada tamu Banyak yang datang Tapi pendetanya Gembalanya harus tunggu di bawah Tunggu kalau ada polisi Kami siap-siap lari Begitu pelayanan di sana Ini sampai di bawah 300 orang yang melayani Saya melayani di daerah desa lagi Ini Pak Simon yang melayani waktu itu Nah seperti ini Mereka haus dan lapar firman Tuhan Di sana Nah ini ada di distrik lainnya Berbeda Ini leader-leader yang kami sedang Bina untuk Berinteraksi di Vietnam Lebih laju Ini kami-kami yang waktu datang di Bali Dan kami penuh sukacita Merayakan Natal bersama Di Vietnam Nah ini Saudara kami mau nyanyi lagu Dalam bahasa Vietnam Boleh? Ya Lagunya ada dalam bahasa Inggris Jadi saudara mungkin bisa ikut dalam Oh terus Majesty Yang pertama Mungkin Oh sorry Saya lupa Selamat menikmati Selamat menikmati Maka kita ambil Yohanes 15 Yesus pokok kitalah caranya Gak bisa dipisahkan Dengan tujuan apa? Berbuah Hidup dulu baru berbuah Dalam Yohanes 1 ayat 17 Dikatakan Kebenaran Tuhan Kebenaran Injil itu nyata Yang bertolak Dari iman Memimpin kepada Iman berikutnya Langkah-langkah iman yang Continuously Terus menerus Sehingga muncullah kalimat Orang benar Akan hidup Oleh iman Kenapa saya bilang? Iya jangan marah Cuman ini kan tiba-tiba Ngomong Heli Loh Kalau Tuhan yang ngomong Ya saya harus ngomong Gak takut Dibilang gila Biarin Nah saya mau beritahu Ini Jessica Dia punya Nyaung Opanya Itu saya punya Om Iya kan? Bener gak? Saya ngomong Sama Opanya Ih Di Vietnam Eh di Vietnam Di suku Wana Dalam perjalanan Tuhan bilang Helikopter Dia bilang Saya sudah dengar Kamu ngomong Kamu kotba keliling Kamu ngomong Helikopter Kamu kira Gampang Kamu tahu Harganya berapa Iya kulion Saya tahu Tapi saya percaya Pasti Tuhan kasih Karena itu tiba-tiba Dalam Dalam penyembahan saya Dalam doa saya Itu Sudah saya dengar Heli Dia bilang Oke Kalau ada Heli Berapa Biaya Maintenance Gaji Pilotnya Pak Simon Pak Simon Tiba-tiba Hampir masuk jurang Ya sana aku Dia lihat Helikopter Mau mendarat Dia lari Sampai Waduh Sudah mendarat Helikopternya Nah Jelas sekali Tuhan itu bersuara Kalau kita punya Kepekaan Kita bisa dengar Itu bicara Instruksi Yang harus kita Laksanakan Supaya kita Menjadi Hebat Nah sebelum saya lanjut Saya minta waktu sedikit lagi Saya mau tanya Menurut Bapak Ibu Saudara semua Apa Arti Hebat Saya pikir Yang sudah tinggal Di Amerika Pasti Hebat Hebat Seu Yang sudah tinggal Sampai 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 Sampai